Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani pimpin apel pagi sekaligus memperingati HUD ke-40 Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi tahun 2023. Dalam arahannya, wakup minta eksistensi Rumah Sakit Jiwa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat semakin prima ke depannya. Selain itu, dirinya juga turut mendukung pembangunan dan meningkatkan kemajuan daerah. Rumah Sakit Jiwa Daerah atau RSJD Provinsi Jambi telah berusia 40 tahun. Dalam usia 40 tahun tersebut, Rumah Sakit Jiwa telah memberikan bakti dan dedikasi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kejiwaan dan pesikis, hal yang tentunya sangat penting bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dalam kegiatan apel pagi sekaligus memperingati HUD Rumah Sakit Jiwa Jambi, Senin 20 Februari 2023. Abdullah Sani menuturkan, dalam perjalanan usia 40 tahun tersebut, Direktur Rumah Sakit Jiwa dan seluruh jajaran pegawai hendaknya terus mengevaluasi diri, serta terus berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja, turut berpartisipasi mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Jambi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanakan kepada Rumah Sakit Jiwa. Dalam kesempatan tersebut, Abdullah Sani berharap, dengan semakin bertambahnya usia Rumah Sakit Jiwa daerah Provinsi Jambi, maka semakin meningkat pula kinerja Rumah Sakit Jiwa tersebut dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Provinsi Jambi, yang tentunya turut mendukung dan berkontribusi terhadap kemajuan daerah dan nasional. Atas nama Pak Gubernur, Pemerintah Provinsi Jambi, menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-40 Rumah Sakit Jiwa tersebut ini, diiringkan dengan sebuah harapan mudah-mudahan mulai hari ini dan ke depan semakin eksis dan semakin solid dalam rangka melayani masyarakat. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Jiwa daerah Provinsi Jambi, Dr. M. Firman Syah berharap, ke depan Rumah Sakit Jiwa dapat semakin eksis dalam memberikan pelayanan prima ke seluruh masyarakat, sesuai dengan visi misi Gubernur Jambi Mantap. Setelah Rumah Sakit Jiwa ke depan prima eksis, bisa memberikan pelayanan prima ke seluruh masyarakat. Jadi selama ini para dikembangannya cuma berpikir, kalau saya pelayanan pasien jiwa ini hanya melayani pasien jiwa. Setelah kita tunjukkan bahwa saya di sini ada berbagai macam pelayanan lain, seperti sarap, penyakit dalam, ada gigi, ada akupuntuk, ada psioterapi, banyak lagi yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Rian Cencen, Jek TV, melaporkan.